selamat menikmati di Universitas Indonesia gedung ini merupakan gedung baru yang dibangun di halaman Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik menjadi tempat untuk pertemuan bagi alumni FISIP UI sempatkan untuk berkunjung ke fasilitas baru ini selanjutnya kita akan memasuki satu fasilitas juga yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik adalah gedung musantara di gedung ini terdapat beberapa departemen antara lain departemen kriminologi departemen komunikasi bagi alumni FISIP UI gedung ini sangat familiar kita lanjut untuk melihat apa saja yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Aihanda dan Bunda di FISIP terdapat beberapa departemen yaitu departemen antropologi departemen ilmu hubungan internasional departemen ilmu kesejahteraan sosial departemen ilmu komunikasi kemudian departemen ilmu politik departemen kriminologi dan departemen sosiologi ini lorong yang akan menghubungkan satu gedung dengan gedung yang lain ada di FISIP sekarang kita ambil kanan menuju fasilitas yang ada di FISIP pada hari biasa sebelum pandemi ini adalah jalur-jalur yang sibuk pertemuan antara mahasiswa dan dosen atau pengunjung yang datang ke sini ini merupakan lorong yang menyindarkan para mahasiswa basah apabila hari hujan di depan kita ini ada masjid yang diresmikan oleh prof Diatna semasa beliau menjadi dekan FISIP Henda dan Bunda ini adalah fasilitas juga yang disediakan untuk para mahasiswa dapat mengakses ada ATM bank ada toko buku ada toko minuman atau cafe sekarang kita masuk di bagian sini nantinya ada terdapat pelataran fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas indonesia itu gerbang kalau kita lurus itu ada tempat makan yang sering dikenal dengan balsem balik semak pada saat saya melakukan liputan ini memang pada saat masa covid jadi kosong selanjutnya kita akan ke amphitheater disini adalah tempat dimana mahasiswa bisa menyampaikan kurasinya atau berdiskusi atau melakukan debat publik atau melakukan pentas musik fakultas ilmu sosial ilmu politik ruang terbuka hijaunya banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon yang rindang sehingga membuat suasana divisip selalu sejuk tidak pernah terasa gerah karena udara selalu bertiup tempat-tempat bangku dimana para mahasiswa berjumpa berdiskusi menyelesaikan tugas-tugas bersama teman-temannya layanan juga masih kosong saat sekarang karena covid 19 di samping kanan ini ada satu gedung yang dulunya terbakar tapi sekarang sudah kembali berfungsi dan sudah dipangun dengan fasilitas yang sangat menyenangkan memuaskan yang menarik disini nanti akan kami tunjukkan adalah fasilitas kita masuk kalau ayah anda dan bunda pernah kesini ini adalah taman tunas bangsa taman tunas bangsa adalah taman yang sebelumnya dikenal sebagai plasa fisik merupakan ruang terbuka hijau yang multifungsi pada tahun 2017 dilaksanakan pemugeran dan dinamakan sebagai taman tunas bangsa taman ini dirancang oleh alumni Departemen Arsitek Fakultas Teknik Fui Harry Fuad dan Zainal Abidin taman ini memiliki tiga fungsi sebagai tempat mahasiswa berkegiatan penyelenggaran seremoni fakultas dan penyelenggaran bazar fisik kita bisa berfoto ria disini kemudian di samping kiri kita ada gedung Meriam Budi Arjo Resource Center gedung Meriam Budi Arjo Resource Center atau MBRC merupakan serba guna yang digunakan untuk menunjang kegiatan sifitas akademik fisik UI salah satunya perpustakaan fisik Anda dan bunda dapat memanfaatkan Meriam Budi Arjo Center ini sebagai tempat untuk mencari literatur kita bisa lihat lagi masjid yang dibangun dan direfumikan pada masa Ruh Budiatna ini ada gedung Suleiman Sumardi ini sepertinya dulu gedung sudah ada namanya tapi dirubah nama menjadi gedung baru ya kita masuk ini ada tempat para masiswa untuk berdiskusi ini ada di sekitar gedung tempat pertemuan di sini para mahasiswa bisa berdiskusi berdebat ini ada di gedung Juwono Sudarsono lalu kita lihat satu demi satu menarik kan itu sempatkan Ehanda dan Bunda untuk datang ke sini baik baiknya mengajak anak-anaknya untuk tertarik kuliah di sini terutama yang memiliki anak SMP atau anak SMA agar mereka sudah memiliki gambaran mereka akan kuliah di Universitas Indonesia dengan memilih salah satu fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang salah satu alumninya saat sekarang menjadi Menteri Agama alumni dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia ini penanda ini gedung kita akan menuju gedung dekanat yang sekarang namanya gedung selosumarjan gedung selosumarjan atau alisusuluh Indonesia yang pernah juga menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sampai disini demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.